Hari ini ada statement menarik nih Mas, dari Pak Jokowi. Di tengah kunjungannya, beliau menyampaikan bahwa dirinya tidak akan ikut berkampanye pada Pilpres 2024 nanti. Yang menjadi menarik adalah statement dia sebelumnya. Kita kan bisa melihat rekam jejaknya ya. Waktu itu juga dalam kunjungan didampingi Pak Prabowo, dia bilang, Presiden dan Menteri juga punya hak politik dan boleh ikut berkampanye. Dan kemudian menjadi ramai isu tersebut. Nah, hari ini keluar statement dia tidak akan ikut berkampanye. Perlu dia melihatnya seperti apa, Mas? Pertama, harusnya statement Presiden tidak berkampanye itu sudah dikeluarkan sejak tahapan penyelenggaraan pemilu pertama kali dilakukan ya. Jangan hanya mendekati hari pemungutan suara. Karena ketika Presiden Jokowi sampaikan Presiden punya hak politik dan mereka boleh berkampanye, lalu boleh berpihak, kami kan juga mengkritik keras ya. Karena acuan Presiden Jokowi kan hanya pasal 280 atau 281. Padahal ada 282 dan 283 sampai dengan 284 yang menuntut Presiden Jokowi harus bersikap netral, tidak berpihak, begitu ya. Apalagi, ya semua publik tahu lah. Pemilu 2024, ada potensi konflik kepentingan Jokowi Dodo sebagai seorang Presiden. Dua anaknya sekaligus ya menjadi peserta pemilu. Satu maju sebagai calon wakil Presiden dan satunya lagi adalah ketua umum partai politik yang akan ikut dalam pilek gitu ya. Jadi harusnya statement yang disampaikan bahwa Presiden tidak akan berkampanye itu ya sejak awal ketika tahapan pemilu gitu ya. Dan ini kami melihat juga sebetulnya mungkin ya penekanan Presiden kepada publik bahwa mungkin ya dia menyesali, dia pernah berstatement bahwa Presiden boleh berkampanye dan memilih hak gitu. Ya, ya, ya.